Saya Ismiyati dari Super Roti Semarang. Tahun 2011 saya mulai membuka usaha roti, super roti dari Bukit Kenang A3, nomor 376, dari Dapur Rumah Tangga. Waktu itu karena suami konekorban PHK, tahun 2011 saya berpikir kenapa kita tidak bikin usaha roti. Perkembangan dari Super Roti sendiri yang awalnya membuat aneka roti dari terigu, pisang coklat, pisang keju, ayam, pizza, donat. Tantangan pertama, di awal-awal saya melakukan bisnis, saya melakukan penawaran keempat retail modern. Semuanya menolak karena saya tidak punya pembeda. Dari situ saya mulai survei, mulai searching apa sih kebutuhan masyarakat Indonesia, dan ketemulah bahwa mereka butuh makanan yang menunjukkan imunitas dan makanan yang sehat. Terus saya membuat roti dari Bekatul. Nah, jadi khasnya dari Super Roti adalah pasti spesialis roti Bekatul. Dua bulan berikutnya, karyawan saya semua juga keluar. Kebayang saya yang baru saja resign, tidak punya penghasilan dari lainnya, semua ninggalin saya. Dari situ saya tetap semangatnya saya kuatin, saya kembali ke niat awal. Saya ingin punya suatu usaha. Saya ke sebuah toko bangku di Kota Semarang. Ada salah satu karyawannya yang sampai sekarang saya selalu berkata bahwa dia berpujasa pada saya. Dia menggunakan saya pada produk yang di lesat. Mulai saya menggunakan ragi safe in town gold, pakai backdoor bonus A dan juga pakai ibis blue. Roti saya mulai ngembang bagus, mulai laku di jual, mulai cari karyawan. 2013 bisa pindah ke tempat produk sendiri yang sekarang ini bersama Super Roti. Setelah itu pengembangan lagi. Saya mau bikin bagelan Bekatul. Karena kalau bikin Roti Bekatul itu hanya umurnya tiga hari. Nggak mungkin kan saya punya produk bagus hanya dikenal lokal di Semarang. Sampai menjadi pemenang kompetisi oleh-oleh terbaik di Indonesia bagi dan Bekatul tadi. Itu juga karena saya selalu ngobrol sama bekernya safe untuk konsultasi. Setiap mau mengembangan produk baru, saya jadi tahu saya harus bertanya kepada siapa. Saya sama safe itu historinya panjang banget. Jadi selalu membuat apa ya, sisi melankolisnya itu muncul. Bagaimana jatuh bangun untuk menemukan produk, bikin roti yang bagus. Dari bekernya safe memberikan solusi, roti saya jadi bagus. Saat saya ingin melakukan pengembangan produk, timnya safe itu juga melakukan pendampingan. Saat saya mau ngadain pelatihan baking, CSM-nya super roti, safe dengan senang hati, support buat saya di Muka. Jadi kami sudah punya rencana ke depan untuk super roti. Peminat roti Bekatul di luar Jawa itu biar bisa menikmati di sana. Rencananya kami akan membuka semacam franchise kemitraan spesial untuk roti Bekatul. Dari last stop di telepon, Bu Ismi menang nih. Saya masih nggak percaya bahwa saya menangkan untuk kompetisi bestibret tadi. Seperti dapat apa ya, keajaiban. Dengan mendapat, ya dia memenangkan kompetisi last stop jalan-jalan ke Paris. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai. Tetap semangat, mari kita ngoyong, ngongso untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nama saya Ismi Yati, saya dari Super roti Semarang dan saya adalah Sobat Lesa. Terima kasih telah menonton!